Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ipan Jamah Sari Dan berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif Dan kali ini tentang segitiga restitusi Dan berikut ini adalah penyelesaian kasus pertama dengan memakai langkah segitiga restitusi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk Salsa Oke begini Salsa Pertama-tama nih Bapak mau ngucapin selamat dulu Karena Salsa nilai bahasa Inggrisnya paling tinggi ya Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak Sama-sama Oh iya Salsa Tadi Bapak ketemu Siti Pas dilihat Siti itu sedang menangis Pas Bapak tanya Katanya dia itu sangat kecewa Karena nilainya dia itu sangat rendah Kemudian setelah Bapak tanya lagi Ternyata dia itu sakit hati Karena katanya kamu mengatakan sesuatu ya Apakah itu benar? Benar Pak Tapi kan saya kesul Pak Soalnya setiap saya ajak belajar dia main HP terus Jadi saya keceplosan yang begitu sama dia Pak Hmm begitu ya Kamu berhak punya pemikiran seperti itu Dan tentunya Bapak yakin kamu itu sangat peduli sama dia Betul kan? Betul Pak Tapi saya kasihan sama dia Pak Soalnya dia kan selalu dapat nilai jelek ya Pak Jadi mau gimana lagi Setiap aku ajak belajar gak mau terus Hmm begitu Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu Tapi harus ada sikap yang harus kamu tambah Supaya Siti tidak tersinggung Dan supaya Siti mau diajak belajar bersama kamu Iya Pak Saya akui kok Kalau misalkan perkataan saya itu kasar Dan mungkin menyinggung perasaan Siti Hmm Nah sekarang Mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas Kira-kira keyakinan kelas apa ya Yang belum kamu tunjukkan? Menghargai dan menghormati orang lain Agar untuk berkata sobat Oke kamu meyakini hal tersebut? Iya Pak saya meyakini kok Oke sekarang setelah kamu meyakini hal tersebut Kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Siti Dan saya akan mengajak Siti untuk bekerja kelompok dengan yang lainnya Oke baiklah Salsa Hmm kira-kira kapan ya kamu akan melaksanakan itu? Besok Pak sekalian saya langsung bertemu dengan Siti di sekolah Dan langsung mengajak belajar bareng bersama dia Baiklah kamu keren sekali Mulai dari sekarang mari kita indahkan keyakinan kelas Supaya kita bersopan santun bersama Dan kelas juga menjadi kondusif ya Dan pertemanan kamu sama Siti juga semakin keras Begitu ya Dan semoga apa yang telah dilakukan Bermanfaat untuk kamu Dan bermanfaat untuk kita semua Baik terima kasih untuk Salsa Dan dipersilahkan untuk kelas kembali ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk Sudah ada indah disini Tapi kok bapak lihat-lihat Muka indah cemberut kayak gitu Ada apa indah? Bapak-bapak Saya lagi kesal saja Hmm Kalau boleh tahu Indah lagi kesal sama siapa ya? Itu pak Bu Raisa dia marah-marah ke saya Gara-gara saya menggambar mural di belakang sekolah Padahal kan gambar saya itu bagus pak Oh Jadi yang menggambar mural di belakang dinding sekolah itu indah Menurut bapak Itu bagus ah Benar kan pak Bagus Jadi indah tak salah kan pak Nah Bapak sekarang tidak tertarik Untuk menyalahkan siapa yang salah Dan siapa yang benar Tapi Mari kita cari solusinya Bersama-sama Pemasalahan itu Bagaimana indah? Oh iya Siapa? Oke baik Kalau begitu Sekarang Bapak mau nanya nih Sama indah Indah Menggambar di belakang sekolah itu Pasti indah punya Alasannya kan? Siapa? Indah itu bosan Seharian baca di kelas Jadi selesai kelas Indah menggambar di belakang sekolah saja Oh begitu Jadi Karena indah bosan Indah mengekspresikannya dengan menggambar mural di belakang sekolah ya Tapi Kira-kira Menurut indah Apakah itu sudah sesuai keyakinan sekolah atau belum? Coba ingatinya Oh iya pak Belum sih Karena indah menggambar di belakang sekolah ya Tentu izin dan jadi sekolah itu bukan tempat ini dirambar Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau indah sudah menyadarinya Kira-kira Keyakinan sekolah apa ya yang belum indah tunjukkan? Mungkin Menghargai fasilitas sekolah pak Dan menjaga kebersihan Serta keindahan pak Apakah indah meyakini hal tersebut? Bahwa Menggambar di sekolah tanpa izin itu Tidak sesuai dengan keyakinan sekolah Iya pak Saya meyakini pak Nah sekarang Setelah indah tahu dan meyakini bahwa itu Tidak sesuai dengan keyakinan sekolah Kira-kira Apa nih yang akan indah lakukan? Membiasikan didi sekolah Seperti sedia hal pak Indah mau cat lagi saja di indahnya Hmm Tapi kan indah harus beli cat kalau begitu Apakah indah tidak keberatan dengan hal tersebut? Untuk cat Sepertinya indah mau Berpisah dulu dengan orang tua pak Ya boleh Kalau menurutkan orang tua belum matinya Indah mau mengambil uang tabungan Coba lihat aja pak Oke kalau begitu indah Hmm kira-kira indah kapan ya Mau ngobrol permasalahan ini kepada orang tua? Hari ini indah mau langsung berbicara kepada orang tua pak Oh untuk pengajar Kemungkinan besok pak Iya kalau begitu Nanti bapak besok tunggu aja ya Kabar dari indah bagaimana Respon dari orang tua indah Baik pak Terima kasih ya pak Iya sama-sama Oh iya indah satu kali lagi nih Satu hal lagi Indah kan suka menggambar ya Bagaimana kalau indah Ikut kelas menggambar aja sama pari duan Mau atau tidak? Iya pak mau Terima kasih banyak ya pak Iya sama-sama Semoga nanti terbaik ya indah ya Berikut ini adalah testimoni dari peserta didik Saya senang sekali dan sekaligus baru tahu bahwa Kalau ada permasalahan itu tidak harus dengan hukuman atau kekerasan Justru harus ada solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pelajaran yang saya ambil dari kegiatan hari ini Yaitu bahwa ketika ada permasalahan Solusinya tidak harus dengan hukuman Tetapi harus ada solusinya Yang membuat kita sadar bahwa kita itu salah Dan sesuai dengan keyakinan kelas Terima kasih Terima kasih